SMK Negeri 1 Binuang resmi membuka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2024-2025. PPDB SMK Negeri 1 Binuang yang dibuka sejak bulan Juni tersebut menawarkan beberapa program studi jurusan seperti geologi pertambangan, teknik alat berat, desain komunikasi visual, serta teknik kendaraan ringan. Kepala SMK Negeri 1 Binuang Satria Afrida mengatakan, Dari jumlah kota yang disediakan pada tahun ini yakni sekitar 250 orang, ada sekitar 398 orang yang mendaftarkan diri untuk masuk menjadi peserta didik baru di SMK Negeri 1 Binuang. Dimana hal demikian membuktikan bahwa PPDB kali ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Sedangkan untuk pendaftar terbanyak yang memilih studi jurusan di SMK Negeri 1 Binuang berasal dari SMP Negeri 1 Binuang, dimana dengan jurusan yang paling banyak diminati adalah jurusan teknik alat berat. Sementara terkait akan minat para siswa untuk melanjutkan jinjang pendidikannya ke sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Binuang ini. Dikarenakan SMK Negeri merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dinilai mampu menghasilkan tenaga kerja yang berkompeten dan mampu berwirausaha secara mandiri. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Binuang dari jumlah kuota yang disediakan sekitar 250 siswa yang mendaftar pada tahun ini sejumlah 398 siswa. Dandingkan jumlah pendaftar pada tahun lalu sebesar 334, pada tahun ini jumlah yang mendaftar di SMK Negeri 1 Binuang sangat banyak sekali. Ada pun jurusan yang paling diminati adalah jurusan teknik alat berat. Menyusul jurusan geologi pertambangan, jurusan desain komunikasi visual, dan jurusan teknik kendaraan dunia. Jumlah kuota yang paling banyak, kami sediakan slot kuotanya adalah kota desain komunikasi visual, kemudian teknik alat berat, karena peminatnya lumayan sangat banyak, sekitar 234 siswa itu mendaftar di jurusan teknik alat berat. Namun, untuk jurusan teknik alat berat sendiri, hanya menampung sebanyak 72 siswa. Tim Liputan, TAPIN TV melaporkan.